orang gantangan-gantangan tiket sultan itu juga ada faktor hokinya banyak Pak iya jadi faktor hoki itu menentukan menentukan jadi gitu jadi kalau buat anda-anda yang memang penggantang mania ya yang memang apa ya hobi ya itu pasti sudah paham bahwa main burung gantang itu ada ya faktor hoki itu beda mantap ini mantap gede pas dateng gitu ya tulang Pak dengan Bapak siapa ini Pak Pak Alek dari mana dari pening wih luar biasa Pak Alek kenapa memilih burung disini nih Pak Alek dia kan masternya salah satu master tadi milih yang gimana Pak tadi milih yang gimana pokoknya mantap punya mantap ya mudah-mudahan tapi rekomendasi menurut Bapak gimana kalau apa apa Arief Sangker ini Pak ya saya juga kenyata saya mempelajari dulu Bang Arief haa lama juga dua bulan tiga bulan ngeliatin wah rupanya ini orang bener dan akhirnya memutusnya disini ya iya nanti ini yang pendana apa yang berapa kalinya Bapak disini iya ketiga kali luar biasa haa 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 ha look salam Kicomania salam MBLOVER semoga Kicomania sehat bahagia dengan hobinya kembali lagi di klinik Morai ASBR bersama host kami host kita ya Bapak rahasi senior ya medianya Cicomania khususnya area Jabodetabek Bang Nanang KM dengan kontrol YouTube nya Cicau Flash jadi Bang Nanang datang ke tempat saya tadi juga sudah menyaksikan di sini enggak sengaja ada burung yang diburu dalam artian aku terjual kan gitu itu menunjukkan bahwa meraih batu terus diburu jadi lanjutin lagi di mana-mana aja mbak tadi berikutnya ya Nenang tadi ngeliat ya enggak ada rekayasa Bang Nenang kok mungkin rezeki buat saya setiap kemari waktu itu Pak Ikrom juga adek juga ya terus pari juga kan banyak yang sini Oh ada pembelinya Oh iya kok bisa begitu itu menunjukkan bahwa meraih batu terus diburu betul masih belum ada matinya lah ya Jadi kalau murai kualitas terus diburu betul karena sekarang semakin Semarang buktinya banyak iu iu bermunculan-munculan u24 gantangan 25 gantangan malah sampai lintas provinsi itu betul sekarang enggak ya Umi Kasum tuh sekarang hebat tuh di Jakarta ya Umi Kasum udah kemana-mana tuh dengan barata kalau saya bukan iyalah barata Dewata 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 umitasi untuk iya iya jadi generasi juga diri cobi kalau dia artis nasional khususnya di Murebatu terus ada lagi sahabat saya Bang Boni artis nasional saya nyebutin dua aja deh aku kenal sama mereka doang sama yang lain saya sebetulnya tahu sama Pandido lagi burunya lagi on fire hari betul ya jadi ini kembali lagi kan kita membahas ya membahas untuk sediakan waktu ya jimpun Bang Nanangnya ada di sini ya Bang Nanang tadi memberikan pertanyaan kedua pada saya bisa catat ini handphone Oh ini jadi ini khusus untuk pemula ya khususnya jadi MB Factor wajib untuk pemula aduh hoki ya Orbitkan juara ya kan gitu ya engan anak kan gitu kan jadi MB Factor wajib untuk pemula aduh hoki Orbitkan juara Waduh ya biar biar teman-teman ini kadang belum apa-apa udah minder duluan gitu ya kan mau tes ke lapangan ah minder itu orangnya pemain nasional semua atau burung-burung nasional semua sedangkan di konsepnya burung kayak gitu Pak kalau burunya udah siap kenapa nggak dicoba aja betul 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 jadi memang untuk pemula-pemula khususnya kita itu kalau bermain Murebatu khususnya kita kegantangan itu kan targetnya meraih juara banget betul kan jadi semua kicomannya itu pasti memimpikan bingungnya jadi juara apa pengennya kayak gini enggak dapet piala ya makanya di slogan klinik resbr murai kualitas idaman mbmb lover mania juara betul kan nomor satu jadi harus punya burung kualitas kan gitu jadi kualitas burung burung itu otomatis burungnya wajib faktor kan gitu gitu pemula-pemula harus punya burung yang faktor nah kemudian Hai terjadinya juara itu karena apa karena burung itu kita latih dulu Bang Nana kita kita latih makanya banyak tempat-tempat latber betul kan gitu jadi kita karena ini pemula kita sekup mengarahkannya hanya pada level-level akber bertemu lah kan gitu gue kembali lagi untuk pemula tinggal aduh hoki ya jadi kadang-kadang dilat berpun ada tubang nenang burung-burung yang memang sudah langganan juara dilat berjuga ya gitu loh nah dia turunin wawah kan gitu diturunin nah tapi makanya tinggal aduh hoki jadi kita pemula ya jangan takut burung kita nggak punyakan untuk meraih juara punya kesempatan semua ya kita tuh harus yakin ya gitu banget karena kalau kita nggak yakin tapi yakin dengan parameter-parameter yang terukur parameter terukur itu seperti apa kan gitu ya itulah burungnya harus gator terus bulunya harus bulu baru karena itu kan syarat-syarat utama itu ya ya kan terus juga kan disini pemula ini kalau membawa burung ke lapangan burungnya pun mulainya harus burung berkualitas ya kualitas itu taunya dari mana ya pada saat membeli ya kan ya kalau bisa kita memantau burung ini kan kita bicara-bicara pemula tapi yang main ke kontes ya Nah jadi membelinya pun harus cermat paling tidak membeli kita lihat sendiri burung itu diadu tuh minimal tiga ekor syukur-syukur lima ekor karena burung kalau kita tidak lihat burung ini punya mental tidak itu orang enggak ada yang jago banget saya pun enggak bisa saya lihat video satu uuh nopek-nopek sujud-sujud ngeplay-ngeplay sendiri enggak sabang gitu harus ada lawannya harus ada lawannya satu lawan putri dasar supaya terarah nih minimal tiga kalau nyari burung dengan digantangan pun kadang terapit dua atau tiga ya digantangan kan sesepi-sepinya latber kan 10 ekor kan gitu jadi terus tadi ini kan judulnya ini kan kearah eh adu Hoki betul nah jadi bukan berarti yang burung tidak pernah juara tidak bisa jadi juara karena burung juara itu awalnya tidak juara ya dari nol juga dari nol juga makanya nah itulah disitu adu Hoki ya Nah adu Hoki disini sebetulnya dimana juga adu Hoki itu bukan asal hoki-hoki yang gitu maksudnya Bang Nano tidak ada hoki udah persiapan lah ya tetap harus ada Hoki itu ada persiapan burungnya sudah siap nah Hoki itu dimana eh pada saat di kasih kasih nomor bergantangan tahu-taunya ketiga dapat tengah itu salah satu ciri-ciri Hoki itu ya dapat tengah ya kan jadi kalau di pinggir kan kalau burung-burung latres kan kadang-kadang penontonnya banyak gua saking semangatnya gua jadi aus batu pun gue milik dulu ya ya itu lebih dulu ini supaya 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 murah batu rame nih pengorbanan klinik kurasnya iya karena gue jualan jadi biar semua pedagang juga rame senusantara semua gantangan rame semua juri bertugas akan terus dapur-dapur pula ya kan pemain-pemain pengorbit juara semuanya ya kan jadi ini mohon maaf manfaat dari dunia kicauan itu untuk semua eh kalangan semua status sosial tiap orang itu mau dari level bawah sampai atas yang berkecimpung di dunia hobi dan arahnya jual beli atau mengais rejeki memang tempatnya lah di hobi gitu jadi manfaat dari hobi burung itu sangat bener-bener terasa bang terutama buat saya dan juga buat kawan-kawan saya gitu tadi sampai mana Pak belum minum sampai hoki Pak nah hoki itu jadi kembali lagi hoki itu kalau kita nomor satu dapet nah ya kan kalau buru orang-orang pemula pengennya pinggir orang pemula kalau dipinggir kan penontonnya dekat oh iya enggak takut ya burungnya takut nggak kapit lah terus itu hoki pertama hoki kedua sebelahnya ada musuhnya kadang-kadang enggak itu kan kurang hoki nah terus lagi ketiga sebelahnya eh toto nya sebelahnya burungnya ngolo walaupun ini udah jagoan burung udah bagus ya burung lawo ya bisa ngelowo eh bisa nyuble berantung aduk bisa nampak nah itulah ciri-ciri hoki gitu loh Bang Nana jadi kita burung udah bagus sudah kita persiapkan semuanya begitu kita dapat nomor gantangan eh enggak hoki nah hoki itu versi saya seperti itu Bang Nana jadi enggak ada hoki itu Wah gua beli burung toto nya diganteng juara enggak ada ada proses ya burung gua piara burung nih burung gua habis selesai mabung masih bulu basah digantangin langsung bisa juara nih nanti nggak mungkin itu peluangnya hanya 10% burung kalau habis mabung kan bulu masih basah masih galak belum kondisi yang nggak bisa jadi hoki itu akan terjadi di lapangan nah makanya di sini saya bilang tadi yang Bang Nanang tadi tanya itu apa tadi judulnya gua buka enggak mati lagi nih eh mulai batu-batu faktor wajib untuk pemula adu hoki ya kan orbitkan juara jadikan tetap harus ada faktor dasar mulai batunya faktor tentunya juga dengan kualitas kualitasnya itu ya paling tidak burung itu punya mental yang berdurasi dengan tuntutan juri ya punya irama lagu punya volume Nah kalau volume itu kembali lagi kemana ke arah level kelas grid ya grid itu level dimana burung itu masuk ke tingkatan kelas latber apa kelas latre apa kelas lokal besar apa regional atau nasional karena itu biasanya ukurannya di volume jadi gua ngantur kesono lagi tapi bukan berarti burung yang volumenya tidak wah itu tidak bisa main masih ada karena orang lama Bang ya kan gua juga dulu sering juara nasional dipentet di wabi dimurai pun pernah ya kan makanya gue jadi ngomong wah ini ini sebetulnya supaya membuat Hai orang sadar sadar kemana sadar ke nomor satu kemampuan kekocek Anda punya dana terbatas Anda berangan-angan punya burung nasional enggak ada tukang burung yang tidak pinter pasti kalau burungnya kualitas terus volumenya volume kelas nasional pasti harganya mahal tuh jadi ngukur diri enggak saya bakalan ketemu ya kan nah makanya ada jenjang tuh ada jenjang kemampuan dari tingkatan latber sampai nasional betul betul kan gitu Bang nenang tapi intinya hoki itu bisa terjadi di lapangan dengan ya yang tadi kita sebutkan betul jadi gitu jadi jangan takut ya pemula-pemula adu hoki ya hoki itu yang tadi dengan parameter syarat-syarat bahwa burung kalian burung ya beliau-beliau di sana nih ambil offer mania pemula nih ya memang sudah layak untuk digantang Oke jadi gitu mana poinnya ya pokoknya ya kalau hubungannya dengan hoki ya di lapangan aja nanti siap terima kasih hari Oke gitu ya bahasa singkatnya ya tapi ini perlu juga dibahas karena faktor hoki ini berhak ke semua pihak ya ke semuanya jadi siapapun pemain besarpun harus mengalami juga harus mengalami pasti selalu mengalami pasti jadi tidak hanya makanya saya bilang Hai mengenangnya ini kan jadi pemula adu hoki orbitkan juara maksudnya walaupun burung ini tidak pernah juara tapi dia memenuhi kriteria syarat-syarat ya spek bahwa ini burung layak juara volumenya juga plus diadu ya kan terutama di kelas latber dulu itu volumenya tembus otomatis tuh yang ngejar tuh satu lapangan ya udah kan begitu Oke dimana-mana itu yang pemula nah begitupun sebaliknya di event-event yang sekarang gantangan-gantangan tiket Sultan itu juga ada faktor hoki yang banyak Pak Iya jadi faktor hoki itu menentukan menentukan jadi gitu jadi kalau buat anda-anda yang memang penggantang mania ya yang memang apa ya hobi ya itu pasti sudah paham bahwa main burung gantang itu ada faktor hoki betul Pak gitu banget cukup gitu aja Cukup ya terima kasih terima kasih ya mudah-mudahan ya bisa jadi bermanfaat juga ya Pak ya jadi pertimbangan juga nanti kalau kita mau gantang jangan takut hoki itu bisa kita siapapun dapat Oke terima kasih Terima kasih